Hai guys, you need a ride? Sure, we're okay. You sure? It's for free, no? Oh, we're just like, yeah. Okay, great. Enjoy, yeah? Ngapain bulinya dong, omong? Ya, coba dulu. Halo, coba dulu. Apa dicoba? Bisa, kan? Bisa, bisa. Gak pinter bahasa Inggris bulinya. Pantai canggung, guys, di depan kita. Lumayan, ya. Aktivitas, ini aspen canggung. Aktivitas tamu yang jalan-jalan di pinggiran jalan di Surihan ini ya lumayan lame juga, ya. Meskipun tidak terlalu padat seperti kemarin di masa liburan akhir tahun. Cuman lumayan lame juga. Ini motel Mexicola. Sama yang ada di seminya, guys. Motel Mexicola. Ini baru. Ini bakalan lame juga motel Mexicola di sini. Wow. Look at the sun. Lihat matahannya, guys. Cerah banget sorehani. Wow. Sorenya cerah banget, guys. Ini parkirannya di pantai canggung. Eh, Wak. Sebentar aja. Bapak masuk YouTube saya loh ya. Ini. Oke. Ini aku nggak turun ke pantai, tapi kita lewat di jalanan aja. Kita pantau-pantau bagaimana kondisi. Surihani. Ini bar yang lame banget, gitu. Mungkin pantai. Di pantai ada hijau-jauhan juga. Amazing. Dan ciri khas di pantai di Bali, guys. Canggung bakar. Ke canggung. Ini ada pantai batu bolong canggung, nih. Abangnya. Oke, guys. Kita cabut. Kita keliling lagi. Jadi, pantai canggung. Kita ke pantai batu bolong canggung. Kita ke pantai canggung. Di sebelahnya, ya. Di Labrissa. Pantai canggung. Labrissa Restoran. Tinggi sekali bulanya. Kurus tinggi, guys. Bukan kurus, ya. Langseng, kali, ya. Oke, guys. Kita lanjut menuju ke Pantai canggung bagian Labrissa. Hai, girls. You need a ride? No, we're okay. Usual? It's for free, no? Oh, we're okay. Oke, great. Enjoy, ya. Iseng aja aku, guys. Sebenernya aku mau nge-suit mereka aja, sebenernya. Tawarin untuk tumpangan. Mereka kayaknya kesini. Ini memang The Lawn namanya, guys. The Lawn. Jadi, ini salah satu beach club juga yang ada di Pantai Canggung. Itu by the beach banget. On the beach side. Pas di pinggir pantai. Dan itu memang selalu rame. Wow, parkiran penuh. Kita intip sedikit di sini. Wah, lame, ya, guys, ya. Dan di sini sudah banyak beach long chair, ya. Sandek. Ini kemarin-kemarin aku sini nggak terlalu banyak seperti sini long chair-nya. Sekarang sudah banyak nih long chair atau sandek. Jadi, tempat duduk-duduk tidur-tiduran di pinggir pantai di atas pasir, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Itu The Lawn, guys. Restoran itu. Beach club itu memang selalu rame. Itu bule, guys. Warna kulitnya udah coklat. Udah sawo matang kayak warna kulit kita, ya. Nah, tiap hari di Bali dia mainnya ke pantai aja berjemur. Entah duitnya dia dapet dari mana, ya. Mereka ke Bali spend time cuman main-main di pantai sebulan, dua bulan. Tapi masuk akal sih, guys. Very reasonable, ya. Kita pekerja biasa aja, ya. Pekerja kantoran, ya, nine to five. Kerja kantoran jam sembilan sampai jam lima. Nah, kalau di Indonesia, UMK, guys. UMK kita paling 3,3 gitu kan, ya. Paling gede di Jakarta, 5 juta. Nah, kalau kayak contohnya di Bali, sekarang UMK di Badung, 3,3 juta. Nah, kalau UMK-nya mereka, guys. Bisa 20 juta sebulan. Ya kan? Cuman, kalau buat 20 juta, buat gaya hidup mereka di negaranya sendiri, itu nggak banyak, guys. Karena sewa tempat untuk tinggal mahal, makan mahal, listrik air mahal. 20 juta is nothing for them. Tapi setelah 20 juta, dia bawa ke Bali, guys. Nah, si campur cuma 15 ribu. Udah sama ST-nya, guys. Jadi, kalian bandingin aja. Jadi, mereka satu bulan kerja, udah dapet 20 juta. Nah, kalau di Bali, dengan UMK 3,5. Harus berapa bulan untuk dapetin 20 juta. So, kurang lebih seperti itu perbandingannya. Jadi, mereka itu menang dengan kursenya, ya. Itu nilai mata uangnya, guys. Oh, ini Eastin. Bukan Westin, guys. Eastin. Eastin canggung hotel. Lumayan padat juga dari sekitaran sini, nih. Ini juga baru, tuh, kayaknya, kayaknya, bener. Ini semacam art shop, gitu. Wow. Ini restoran Imagine Avenue. Wah, bagus, guys. Dia restorannya kayak semi-outdoor, gitu, guys. Ada garden-gardennya. Meskipun dia seperti di dalam indoor, tapi dia sebenarnya outdoor. Tapi karena tertutup dengan garden-nya. Bukan tertutup dengan bangunan. Ini kalau bisa aku bilang, ini canggung square, guys. Di sinilah di tempatnya untuk pentokohan, setelah restoran, gitu, guys. J6 Bistro. Oke. Lumayan. Lumayan aktivitas wisat taman lumayan aneh, ya. Restoran-restoran udah banyak isi. Lah, ini bangunan baru, nih. Ah, ini artok. Pentokohan, tapi dia bentuknya. Bentuk atapnya tuh, kayak rumah gitu. Ini masih ada lahan kosong. Setahun, dua, tahun, tiga tahun lagi udah akan ada bangunan di situ, guys. Wais. Bulenya tinggi banget, guys. Nah, itu kalau bulenya kayak gitu. Selalu ngebut, ya. Ini yang jalan kaki manis juga. Aduh. Ini rejeti, guys. Menikmati pemandangan indah ciptaan Tuhan, guys. Boleh, boleh lah, guys. Kan cuman liat doang. Nggak ngapa-ngapain. Canggu labrisa. Ini artok. Banyak sekali jenis artok yang kayak itu, ya. Di daerah Canggu ini. Papilon. Kalau ini di daerah Umala juga ada papilon. Itu penghinapan, tapi dia juga punya restoran, guys. Tertutup. Yang itu terbuka, guys. So, it's a matter, a choice of your fashion. Kalian mau fashion kayak apa. Gitu, guys. So, nggak ada paksaan, guys, sih. Kalau kalian memilih untuk fashion kayak apa, ya. It's just, apa namanya, selera aja, ya. Ini kayaknya orang Cina, ya. Atau Jepang, ya. Kumo Canggu. Ini hotel Kumo Canggu, guys. Di sini biasanya aku meliput orang-orang nongkrong. Di zaman pandemi itu banyak sekali orang-orang, anak-anak-anak muda Rusia yang nongkrong di tangga yang ada di sini. Di depannya ada tangga, guys. Dan di sini tempatnya bule-bule nongkrong. Wow, lihat the sun, guys. It's going to be set soon. Sunset. Mataharinya akan terbenam bentar lagi. Ngapain bule-bule nongkrong? Halo, coba dulu. Apa tuh, coba? Bisa, bisa. Ini pinter bahasa Inggris bulenya. Aku mau cari space, supaya bisa parkir langsung ke laut. Tapi kayaknya nggak ada space, guys. But anyway, aku akan di sini aja, ya. Kayak gini aja, tuh. Wow. Beautiful, man. Tapi, sayang, agak ketutup awan di bagian bawahnya sedikit. Nggak bener-bener clear. Nah, di depan aku ini, guys. Nah, itu tangga, ya. Tangga di mana di situ tempat duduk-duduk menikmati pemandangan itu. Kayak udah ini. Saya nonton bioskop gitu, guys. Anyway, kita coba cari space untuk parkir. Padahal sih, parkirnya penuh nih. Ini bule-bule juga. Ah, di sini aja. Ada space sedikit sini. Wah, tertutup. Tidak lari. Le-bua. Kawaan. Barang. Ba-turi. Mau. Suka. ヤa. Super. Baa. Rambaho. Terima kasih.